selamat menikmati untuk membacanya sampai habis copywriting bisa dikatakan mengolah kata, seni kata, kreatif kata mengolah naskah, teknik copywriting keindahan naskah dan lain-lainnya unsur copywriting yang sederhana adalah headline, description dan keunggulan call to action untuk ajakan kata bantu copywriting contohnya wow, amazing anda harus coba ini inilah alasannya gratis hari ini saja loh segera daftar jaminan garansi tersedia hari ini free ongkir dan sebagainya dan sebagainya sedangkan dari copywriting harus mengacu pada aturan instagram seperti tidak mengganggu undang-undang UTE dan melanggar policy daripada instagram di instagram tidak dapat memasukkan link aktif limit caption yaitu 2200 karakter aktifkan audience dalam mengaktifkan audience bisa memakai contoh hai, anda lebih muda ini alasan kenapa rahasia untuk lebih muda kamu suka yang mana mumpung free ongkir segera order bayangkan anda pakai ini dan sebagainya dan sebagainya caption hard selling contohnya adalah caption ajakan langsung mudah dijangkau target sasaran to the point yang langsung menunjukkan harga promo atau kampanye caption soft selling yaitu pendekatan lebih ke nilai yang didapat ke target pesan tersirat atau cerita yang menyentuh emosi dalam bentuk testimoni ini juga dapat ditampilkan dalam storytelling nah demikian yang saya sampaikan kali ini bila kita ingin sukses dalam berbisnis online adalah belajar digital marketing telah dibuka kelas webinar belajar digital marketing untuk pemula buruan daftar tempat terbatas biasanya jadwal yang tercantum adalah selasa pukul 20 rabu jam setengah 2 klik di bio atau klik yang ada di description ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati